Intro Perkembangan teknologi di industri otomotif kian beragam termasuk dengan hadirnya kendaraan listrik. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas, tidak seperti mesin konvensional yang mengeluarkan zat sisa pembakaran dari hasil olahan bahan bakar minyak. Sehingga bisa dikatakan kendaraan ini lebih ramah lingkungan. Pemerintah Provinsi Bali diketahui telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait kendaraan listrik. Pertama adalah Perkembangan nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Kemudian ada pula Perkembangan nomor 48 tahun 2021 tentang energi bersih dan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Selain itu, sepeda motor berbasis energi listrik mendapat keistimewaan dengan membayar pajak kendaraan yang relatif lebih murah. Plat nomor polisi diberi tanda biru untuk membedakan dengan kendaraan konvensional. Di Bali sendiri, kini pelaku dan pengguna kendaraan listrik sudah mulai terlihat. Bahkan sudah terbentuk komunitas bernama DEVA yakni Dewata Electric Vehicle Association. Komunitas ini terbentuk sejak Mei 2021. Berawal dari 50 anggota, kini komunitas tersebut menaungi sekitar 170 anggota. Tidak terbatas pada pengguna kendaraan listrik, komunitas ini juga sangat terbuka kepada masyarakat yang ingin belajar dan menggali informasi tentang kendaraan listrik. Ada pun kegiatan yang dilakukan antara lain gathering dengan seluruh anggota hingga konvoy sembari menedukasi pengguna jalan tentang kendaraan listrik. Saya mewakili dari segenap program besar DEVA itu kalau bisa disebut Dewata Electric Vehicle Community Association. Kemudian dulu diberi aja itu bukan bernama DEVA sih, namanya itu BEJ kalau seingat saya. Itu Bali Electric Community. Setelah adanya sepakat, kita ada grup WA kan? Dulu cuma 50 orang kalau salah, itu kita sepakat, ayo kita gathering lah ke puluh-kepuluh itu. Nah, kebetulan gatheringnya itu di Dewi Sri kalau salah tadi. Kita pas pembukaan, teman kami juga pembukaan toko showroomnya dia, tentara dari LISRI juga. Di sana sekalian jadinya gathering, jika bakal DEVA, dan juga peresmian toko baru. Di sana sepakat nih kita pakai nama DEVA gitu. biar ada unsur sebaliknya dikit, Dewata itu kan? Itu berjalan-jalan waktu. Itu jadinya, waktu banyak nih kita gabung-gabung waktu baru. Yang itu dari, ini aku ambilkan air listrik, bengkel, kayak beli ini dari itu kan, Makara, bengkel itu kan. Habis itu dari NGO ada gabung juga. Itu dari politikus juga ada. Pejabat, dinas-dinas terkait, baik dinas, hubungan, SDM, sebeli gabung. Saya juga mewakili dari ekosistem pelengkap penelisir ini kan enggak sendiri berjalani dari baik penelisir aja. Belum adanya staff holder kan, saya mewakilan dari media gitu, yang persis di bidang yang kita barukan. Memberitakan DEVA dari dulu, saya konsisten. Tahun apa jadinya itu ya? 2021 sih DEVA itu terbentuk. Kita gini, ibaratnya ke komponen-kones itu, kita ada paksaan nih, kita gabung, punya rasa keseladaran diri sendiri, oh, kita sepakat nih untuk memperkerat jaringan kita nih, dan memperluas gaung kendaraan listrik, tapi kita bentuk komunitas sajalah. Ya, dalamnya orang-orang yang memang care untuk kendaraan listrik, apada paksaan ataupun uang gitu, udah gabung. Dan sampai sekarang langgang sih komunitas kita ini, sampai juga berkutin acara Bali Ritip Verical sekarang gitu. Nah, di situ memang masih berat sih kita untuk, ibaratnya masih membuka lahan yang masih untar, lebar lah gitu, ibaratnya. Akhirnya perlu nih bareng-bareng, dari media juga kan, melipukkan kendaraan listrik ini, dari komunitas, ini kami kan DEVA, dari masyarakat umum juga harus lebih care lah, kayak kendaraan listrik. Misalnya kan kendaraan terbesar tuh, masyarakat masih minim banget kayak kendaraan listrik. coba klik ke desa-desa, bawa kendaraan listrik. Kan pada nguan tuh liat lah, wah ini motor apa nih, gak ada suara kan. Dulu kami pernah nih, kayak pergi konfoy tuh, dari Purusa Doa, Petang tuh. Kan lah berapa kilo jaraknya lupa, saya ada sponsor dan lancar aja gitu. Jadi kita liat-liat lah, Petang kan desa tuh, liat-liat di sana mereka pada, kayak kembar lah liat, kenal listrik ini, pada nguan lah gitu lah. Jadinya itu deh, edukasi masyarakat masih di-dim. Dan mungkin jumlah pengecasarannya itu, kalau ibaratnya bilang, SPKL itu masih minim banget sih. Mungkin nanti jalannya waktu, antara selaras kan, pertumbuhan SPKL-U, dan jumlah kendaraan listrik, itu mungkin ketepannya akan seimbang sih. Mungkin gini juga sih, mungkin harga masih salisan, ibarat masih mahal sih. Mungkin nanti jalannya waktu makin murah, karena kan komponen termahal dari kendaraan listrik itu baterai. Kita kan di Indonesia kan rajanya mineral kan, SDA-nya. Itu mungkin nikelnya mungkin diolah kan, gue pengen kemarin kan bikin EBC tuh, di Indonesia battery company kalau salah, mau cetak baterai sendiri di Indonesia. Jadinya kan bisa menekan ompas, pokpek yang gini, bukan krim. Sebaliknya kan, mereka badan turun ke mati, kendaraan listriknya masih turun. Nah gaung bersamu dan masyarakat lebih tarik sama kendaraan listrik. Dan juga, pertahap indah kan mau ngapus gini, pertahap indah sama premium. Terus kan, pertamak doang nih, jadinya ada pilihan cuma dua, kendaraan listrik atau pakai pertamak. Nah itu. Oh, kita juga setiap bulan sih, sebelum PPTM, kita sering nanti dengan gathering, konvoy beli. Terakhir kita konvoy dari lapang kubutan kan, itu kita jalan sampai ke matahari, ada sindu. Kita sering konvoy jalan-jalan, setiap lapang kubutan, kita juga, kan macet nih, kita edukasi masyarakat, oh ini kemarin listrik pak, kadang nalpot, kadang suara bisingnya itu. Jadi masyarakat kokoh, ini kan, misalnya kayak, adanya harga atau berapa pak, ini berusahanya pak gitu. So, kak, menjalankan sampai bulan airah dibilang, konvoynya dapat, menjalankan arat, 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 arat dapat, dan menedukasi masyarakat pun juga dapat. Kita buka, selain itu, komunitas ini juga mengkoordinir festival kendaraan listrik pertama dan terbesar di Bali, yakni Bali Electric Vehicle Fest. Festival ini mengikut sertakan lebih dari 12 pelaku dan pengguna kendaraan listrik, mulai dari start-up kendaraan listrik, perusahaan mobil internasional, hingga siswa atau mahasiswa yang getol otak-atik kendaraan berbasis energi terbarukan. Salah satu bagian dari festival ini adalah pameran kendaraan listrik di Plaza Renan Denpasar pada Senin 3 Januari 2022. Festival direncanakan berlangsung selama 7 hari hingga Minggu 9 Januari 2022 mendatang. Jeffrey Raja Guguk, panitia festival ini mengatakan diperlukan waktu untuk memberikan kesadaran baru kepada masyarakat mengenai kendaraan listrik. Selain dalam bentuk pameran, sosialisasi juga dilakukan pihaknya melalui media sosial. Dikatakan, selain lebih ramah lingkungan, kendaraan listrik juga lebih hemat di kantong karena tidak perlu membeli bahan bakar, minyak lumas, busi, dan beberapa kelenggapan lainnya yang ada pada kendaraan konvensional. Menurut Jeffrey, soal harga masih relatif bersaing dengan harga konvensional tergantung merek dan spesifik kendaraan listrik yang diminati. Jadi ini kegiatannya trigger atau pemicu tolah awal Bali supaya menggunakan kendaraan yang tanpa emisi. Jadi tanpa festival ini, kayaknya nggak ada yang mau gitu, yang bergerak atau yang mensosialisasi, menggalahkan, supaya kita nanti meninggalkan energi konvensional itu yang sebentar lagi kan akan habis. Inilah apa kita, titik tolak kita. Jadi dari sini nanti masyarakat Bali kan mengenal ya, langsung melihat prosesnya atau adaptif kita. Jadi mirip, jadi banyak yang masih apa ya, aduh nggak, nggak mau gitu ya, pikiran mahal gitu ya. Terus memang kecepatannya paling tinggi masih 60 kilo kalau yang mana ya. Kalau yang ini beda lagi nanti, yang sporty baik. Ini lebih, ini bisa seratus.